Seorang pria diduga orang dalam gangguan jiwa, keluyuran tanpa pakaian atau telanjang di jalan protokol di kota Sampit, diciduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Pria tanpa pakaian itu ditemukan di salah satu bangunan kosong di jalan Jilikriwud Sampit. Tidak ada perlawanan saat pria itu diciduk petugas, bahkan ia cenderung menurut dan bisa diajak komunikasi dengan lancar. Pria yang diketahui bernama Husairi, warga kejamatan Mentawa Baru Ketapang itu, mengaku tidak menggunakan pakaian karena basah. Setelah berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, petugas kemudian membawa pria diduga ODGJ itu ke Poli Jiwa Rumah Sakit Umum daerah Dr. Murjani Sampit. Kami dari Satpol PP dan tim dinas sosial melakukan evakuasi ODGJ yang telanjang. Pertama-tama kita memberikan pakaian berupa jalanan dan baju, setelah itu kita evakuasi menuju ke Rumah Sakit Murjani di bagian Poli Jiwa. Pertama kali komunikasi Alhamdulillah lancar, artinya tidak ada perlawanan, kita komunikasinya selalu ada tanggapan, artinya ODGJ itu tidak membahayakan untuk kita. Setelah tidak membahayakan, kita dekati, kita berbicara, ternyata nurut. Berdasarkan informasi, pria diduga ODGJ tersebut sebelumnya pernah ditangani oleh dinas sosial setempat. Setelah diperiksa kesehatannya, pria diduga ODGJ dikembalikan ke keluarganya. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin, melaporkan.